Intro Inilah kisah para selebritis yang berusaha bangkit dari kesedihan yang selama ini merundungnya mulai dari kisah pedangdut Julia Perez hingga aktor tampan Kevin Julio Hati wanita mana yang tidak seperti dicabik-cabik ketika mengetahui lelaki yang dicintainya sudah jatuh ke pelukan wanita lain itulah yang sedang dialami oleh Julia Perez Langit seakan runtuh setelah Gaston Castanho sang kekasih meninggalkannya hanya karena dirinya menderita kanker cervix dan dikhawatirkan tak bisa memberi anak dan yang lebih menyakitkannya lagi adalah Gaston sudah memiliki kekasih lagi dan kekasih baru Gaston sempat menghubungi Juppe via telepon genggam dan mewanti-wanti agar ia menjauhi Gaston maka sakit yang dirasakan Juppe tidak hanya fisik semata hati dan jiwanya pun benar-benar terluka hingga ia tak mampu memendung air matanya Saya lagi berjuang mau punya anak dari Gaston sampai rahim saya diangkat selamat menikmati ya itu dah itu alasannya kenapa saya gak mau balik lagi sama dia karena saya lagi ngerasa bahwa saya di titik paling terendah lagi berusaha mau punya anak dari Gaston terus perempuan ngomong kayak gitu gitu loh pacarnya Gaston ngomong bawa saya harus jauhin dia karena mereka berdua mau punya anak dan sekarang mereka lagi ngetawain kita katanya ceritanya bilang ya kita berduanya lagi ngetawain kamu aku mau mati dengan lagi kemo lagi radiasi tembok nan kokoh seakan semakin panjang terbentang membatasi hubungan Julia Perak dan Gaston Castanjo dengan hadirnya kekasih baru Gaston lantas benarkah jika kini pupus sudah harapan Juppe untuk bisa bersatu dengan pria asal Santiago del Estero Argentina apalagi bisa menikah dan memiliki keturunan saya benar-benar pada saat itu merasa perjuangan saya bukan penyakit ini aja tapi perjuangan yang saya benar-benar di gimana sih dihanati sama orang yang 8 tahun kita berharap dia yang terbaik gitu gini lagi ini mau punya anak buat dari kamu Gaston terus kamu disana sama perempuan itu kamu malah kamu punya anak sama cewek itu kan kayak rasa gak adil gitu rasa gak adil gitu Juppe sudah patah arang hatinya laksana tersayat sembilu laki-laki yang dipacarinya selama 8 tahun belakangan ternyata tega berhianat dan berpaling kepelukan wanita lain di saat dirinya jatuh dalam cengkraman penyakit kanker cervix lantas dengan pupusnya harapan untuk bersatu dan memiliki anak dengan Gaston apakah pengobatan yang dilakukan Juppe menjadi sia-sia? laki-laki yang rasa gak adil gitu tapi akhirnya aku telan lagi aku telan gak apa-apa, gak apa-apa Yuli sekali lagi aku bilang Yuli lu pejuang aku bilang gitu gak apa-apa Yuli lu gak ada pilihan Yuli, gak harus berjuang, gak boleh nyerah sekarang aku sembuh, berat badan aku naik dan aku yakin pasti nanti ada di luar sana pasti ada laki-laki lain yang mau sama aku dan lebih baik dari dia lebih baik dari dia, dan itu pasti yang pasti dia tuh bisa punya anak kok pasti saya yakin sebagai orang tua dia pasti dengan izin Allah dia punya anak nanti kita lihat aja ya kita lihat aja nanti sekarang kan kita lagi fokus ke penyakit dia mudah-mudian dia sembuh, keadaannya sehat dan mudah-mudahan juga dia saya minta doanya semua mendapatkan jodoh yang terbaik untuk dia Gaston memang telah pergi meninggalkan Juppe dan jatuh ke pelukan wanita lain tapi itu bukan berarti pengobatan yang dilakukan Juppe menjadi sia-sia seperti rejeki dan maut, jodoh pun ada di tangan Sang Halik Juppe pun yakin, akan ada lelaki yang lebih baik dari Gaston yang akan dikirim untuk dirinya apalagi kini keadaan pelantun belah durian ini sudah sembuh setelah menjalani kemoterapi dan pengobatan aku gak mau orang-orang itu seperti kayak orang yang pengen aku jatuh yang mau aku mati seperti Gaston maunya aku mati dong kalau begitu enggak, aku gak mau dia menang aku gak mau Gaston menang bahwa aku pantas mati enggak, aku tunjukin ke dia nih, aku sembuh sekarang aku tunjukin ke dia sama tuh cewek yang mengantuk, aku bakal mati aku sembuh cukup udah, apa namanya semua yang dia kasih sama aku udah cukup semuanya ini Pemirsa seleb on can semuanya saya minta doanya dong untuk anak saya Juppe supaya dia dikasih sehat, diangkat penyakitnya dan satu hal lagi, tolong dong minta doanya juga semoga dia mudah-mudahan dalam waktu dekat-dekat ini mendapatkan jodoh yang satu iman dengan dia yang terbaik buat dia yang sayang semua sama keluarganya yang sayang sama dia dan yang peduli sama dia peduli dalam keadaan susah, sakit, senang untuk si Juppe mudah-mudahan ya Allah dalam waktu dekat ini anak saya Juppe dikasih jodoh dalam luansa berbeda Kevin Julio bangkit dari kesedihan ditinggal ayah tercinta lalu seperti apa persiapannya berhadapan dengan tersangka penabraksan ayah di persidangan yang akan digelar akhir bulan ini kisahnya sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini kurang lebih sudah hampir satu bulan pesenetron Kevin Julio kehilangan ayah tercinta yang meninggal dalam kecelakaan motor di pertengahan Desember 2014 lalu namun hingga kini kesedihan tetap saja memelit hati Kevin apalagi nyawa sang ayah melayang akibat tabrak lari dan setelah ditetapkan sebagai tersangka rupanya Juppe